Halo teman-teman, kali ini aku bersama teman-teman satu kelompokku akan berbagi pengetahuan tentang warna dan kaitannya dengan desain komunikasi visual. Pertama, kenalin aku Desi. Dan ada teman-temanku juga. Yang pertama ada Amanda. Ada Cesa. Ada Priska. Dan ada Rachel. Oke, kita sudah kenalan ya. Kalau gitu, langsung aja kita simak presentasi dari aku berserta teman-temanku. Check it out! Halo semuanya. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang warna. Nah, warna itu apa sih teman-teman? Nah, warna adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya unsur cahaya, objek, dan observe dari mata atau alat ukur yang kemudian menjadi kesan dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda sehingga menampilkan spektrum warna berdasarkan pengalaman dari indera penglihatan menurut kamus besar bahasa Indonesia tahun 2007. Warna adalah kesan, warna adalah kesan yang diperoleh dari mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Definisi warna secara objektif atau fisik adalah sifat cahaya yang dipancarkan. Sedangkan definisi secara objektif atau psikologis merupakan bagian dari pengalaman, indera penglihatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori warna. Nah, teori warna itu adalah kumpulan aturan dan pedoman yang diterapkan desainer agar bisa mengkomunikasikan desain mereka dengan efektif lewat pemilihan warna yang tepat. Nah, memilih warna yang cocok memanfaatkan roda warna dan mempertimbangkan visualisasi objektif manusia, budaya, psikologis, dan lainnya. Nah, eksperimen Newton dilakukan dan melahirkan beberapa pendapat yang mendasari adanya teori tersebut. Selanjutnya, kelompok kami memilih jurnal dengan judul Efek Warna Dalam Dunia Desain dan Periklanan. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Monica Laura Christina Luzar dengan jurusan Desain Komunikasi Visual School of Design. Kampus beliau ada di Binus University. Metode yang dipakai dalam jurnal tersebut yaitu pendekatan studi kaji dan studi literatur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendahuluan dalam sebuah jurnal itu ya. Yang pertama, pendahuluannya warna merupakan sebuah subjek yang menjadi salah satu hal yang terpenting dalam mempengaruhi daya tarik, sebuah benda atau karya, atau desain. Warna memberikan vibrasi tertentu di dalam sebuah desain. Sebagai desainer, harus mempertimbangkan dari segi pewarnaan dalam membentuk sebuah karya, atau desain. Jadi, warna itu sebagai desainer, harus mempertimbangkan dari segi pewarnaan dalam membuat suatu karya, karena warna akan menambah keefektifan, penyampaian pesan-pesan yang baik yang dimilikan untuk dikomunikasikan kepada audiens. Selanjutnya, warna lebih dari sekadar diaksan ke mata dalam sebuah desain, tetapi lebih kepada bahasa emosional dan sebuah desain. Selanjutnya, warna itu juga boleh sekadar menjadi suatu tambahan dalam desain, tetapi harus disesuaikan juga dengan keseluruhan makna desain tersebut. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut, jadi terminologi warna, maaf saya infeksi ya, memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi identitas, fungsi yang kedua yaitu fungsi isyarat, lalu yang ketiga adalah fungsi psikologis, dan yang terakhir adalah fungsi alamia. Nah, selanjutnya, beberapa istilah inti yang berhubungan dengan warna. Ternyata istilah warna dalam, warna itu sangat banyak, jadi warna itu memiliki banyak sekali istilah. Lalu memiliki 4 inti diantara banyaknya istilah warna tersebut. Yang pertama adalah warna primer. Warna primer itu apa sih? Nah, warna primer itu adalah warna dasar dalam lingkaran warna, yaitu seperti merah, biru, dan kuning. Sementara nih, warna sekuler adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran dua warna primer. Ini kan perbedingannya, kita saja sama. Nah, warna tersebut, selanjutnya, warna yang tersebut adalah warna yang dihasilkan oleh pencampuran warna primer, dan warna sekuler yang berada di sejujurnya, yang di dalam lingkaran warna. Lalu ada warna adiktif. Nah, apa sih warna adiktif? Yaitu, warna yang dikirimkan dalam tampilan layar monitor, tidak untuk kebutuhan ketak, ya. Seperti contohnya, merah, hijau, dan juga. Lalu yang terakhir, ada warna subrek dan pigment. Warna yang subrek juga adalah warna yang dihasilkan dari pigment warna, seperti cat atau kisah-kisah. Yang termasuk dalam warna ini adalah seperti magenta, kuning atau yellow, black, atau hitam. Lalu istilah warna itu balik lagi, banyak banget. Tapi intinya hanya empat tadi itu. Nah, ini dia istilah-istilah dalam warna. Ada warna analog, komplementer, split komplementer, monokromatik, dingin, panas, light, dark, bright, atau vivid, dan akromatik. Yang selanjutnya adalah simbolis warna. Warna yang umum dilihat atau sering disebut warna universal. Mempunyai arti dan pengaruh yang berbeda. Sebutan untuk warna pun berbeda di setiap daerah. Apabila dikaitkan dengan desain grafis, produk, iklan, atau promosi, warna memberikan peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana pembelian. Hal ini karena warna dapat memperkuat cipta sebuah produk serta meningkatkan cipta khususnya. Warna juga mempengaruhi kenyamanan lingkungan, yaitu lingkungan di mana tempat orang berbelanja atau membeli sesuatu. Dalam simbolis warna ada warna merah. Warna merah ini memberikan efek pada produk adalah warna yang dominan, berkesan kecepatan, dan aksu. Menstimulus detak jantung, nafas, dan nafsu makan. Orang atau benda akan terlihat lebih besar jika menggunakan warna merah. Mobil merah lebih menarik perhatian. Yang selanjutnya ada warna hijau. Efek pada produk diantaranya adalah warna yang ramah terhadap mata, menyejukkan, dan menenangkan. Biasanya digunakan untuk rumah sakit untuk memberikan kenyamanan pada pasien, memberikan kesan teratur, dan memberikan kesembuhan. Yang selanjutnya ada warna biru. Warna biru ini memberikan efek pada produk menyebabkan kubu memproduksi rasa tenang dan santai. Beberapa orang mengatakan merasa lebih produktif di dalam ruang warna biru. Warna biru pada seragam menyimpulkan kesetiaan dan kepercayaan. Lalu ada juga warna kuning. Warna kuning ini yang warna produk yang menggunakan warna kuning dapat menarik perhatian lebih banyak, lebih terang dibandingkan warna putih. Warna kuning ini melambangkan kecepatan dan metabolisme. Warna kuning juga mudah dapat menambah konsentrasi. Yang selanjutnya ada warna putih. Efek pada produk adalah pada budaya tertentu, warna putih pada pakaian memberikan simbol keberuntungan dalam pernikahan. Putih adalah warna penyeimbang yang sangat baik, manjur dalam mengubati rasa sakit kepala. Pinar putih yang terang dapat membutakan mata yang diasosiasikan dengan malaikat dan Tuhan. Lalu ada warna orange. Efek pada produk adalah penambahnya kesemakan. Keluangan yang berwarna orange akan membuat orang cenderung berpikir dan berbicara. Keluangan berwarna orange menyuarakan persahabatan dan kekembiraan. Menambah kuas padaan, maka sering dipakai untuk seragam pekerjaan. Dan selanjutnya ada warna hitam. Warna hitam ini memiliki, diasosiasikan, positif sebagai kekuatan, kekuasaan, kemewahan, elegan, formal, serius, bergensi, dan misteri. Efek pada produk yang menggunakan warna hitam adalah, contohnya salah satunya adalah pakaian di warna hitam. Membuat seseorang terlihat kurus. Warna hitam membuat warna lain terlihat lebih terang. Dan selanjutnya ada warna abu-abu. Warna abu-abu ini memberikan efek pada produk yaitu mempengaruhi kekuatan emosi, penyeimbang antara warna hitam dan putih, dan sebagai warna kemewahan. Dan yang terakhir ada warna umum. Warna ini memberikan kesan feminim dan romantik, terkadang diasosiasikan dengan homoseksual. Terdiri disebut imitasi, dan pada zaman kerajaan disimbulkan dengan kekayaan dan kerajaan. Yang selanjutnya ada pemanfaatan warna dalam kemasan dan iklan. Warna akan mempresentasikan tujuan dari media komunikasi grafis yang dibuat, membuat kesan atau mood keseluruhan visual. Dalam pemilihan palet, sebaiknya disesuaikan dengan pesan yang akan disemai. Untuk selanjutnya, warna dipercaya memiliki pengaruh emosi terhadap konsumen. Dalam sebuah desain, komposisi warna sangatlah penting. Komposisi berarti to compose. Ia berarti mengarang, menyusun, atau menyukai. Oleh karena itu, warna yang digunakan dalam sebuah kemasan dipercaya memiliki pengaruh emosi terhadap konsumen. Bisa kita lihat di dalam gambar, keuntungan menggunakan warna yang tepat dalam desain, dan juga diperlukan sebuah proses pemilihan warna dengan mengajar beberapa hal. Keuntungan menggunakan warna yang tepat, ini salah satunya adalah karena 73% keputusan pemilihan dibuat pada saat berdua di toko. Sehingga efektivitas warna berperan untuk menarik minat pemilih. Sedangkan untuk proses pemilihan warna dengan mengajar beberapa hal. Berarti kita harus mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan, apakah perlu adanya efek psikologis, pemilihan warna pendipu untuk memperkuat pesan, lalu kombinasi warna yang tepat, lalu kita juga harus melihat kompetitor untuk membandingkan, dan kita bisa menggunakan pemutatil untuk membuat alternatif warna kombinasi. Lalu, efek psikologis warna memang berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Namun, ada beberapa visual, beberapa warna universal, yang memberikan efek hampir sama pada setiap orang. Sebuah desain yang menarik akan dilihat bahkan ditanggapi audiens jika emosi mereka ikut tergugah, dan pesan yang tersirat pada desain tersebut dapat sampai ke otak mereka, sehingga dapat mendongkrak penjualan atau komposi barang atau jasa yang akan diiklankan. Kemudian, selanjutnya ada warna. Desain grafis awalnya dipandang sebagai sesuatu yang pada dasarnya hitam putih. Namun, hal tersebut sudah tidak terjadi setelah warna menjadi bagian integral dari proses desain. Esensi desain awalnya terletak pada struktur linear dan hubungan tonal, gambar dan wayangan, dan dipahami sebagai angker abstrak yang mendasari penampilan. Sebaliknya, warna dipandang sebagai subjektif dan tidak stabil. Persepsi individu mengenai warna tidak hanya bergantung pada pigmentasi permukaan fisik, tetapi juga pada kecerahan dan karakot cahaya sekitar, serta dapat merasakan warna lain di sekitarnya. Warna memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti warna putih menandakan keperawanan dan kekurnian di warat, namun dalam budaya timur, putih merupakan warna kematian. Lalu, untuk teori warna dasar, pada tahun 1665, Sir Isaac Newton menemukan bahwa Risma memisahkan cahaya menjadi spektrum warna yang terdiri dari merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian, ia mengatur warna di sekitar roda untuk menggambarkan hubungan antara warna yang kemudian disebut dengan analog warna. Penggunaan analog warna secara bersamaan memberikan kontras warna minimal dan harmoni bawaan, karena setiap warna memiliki beberapa elemen berbeda satu dengan yang lainnya. Warna analog juga memiliki suhu warna yang terkait. Dua warna yang duduk berseberangan di roda adalah pelengkap. Setiap warna tidak mengandung unsur yang lain dan mereka memiliki suhu yang berlawanan. Penggunaan analog warna ataupun kontras dapat mempengaruhi energi visual dan suasana komposisi apapun. Selanjutnya ada warna primer. Warna primer terdiri dari warna merah, kuning, dan biru yang merupakan warna murni. Lalu warna sekunder, yaitu warna oranye, ungu, dan hijau yang masing-masing terdiri dari dua primer yang dicampur secara bersamaan. Kemudian warna tersier, warna yang berasal dari campuran warna primer dan warna sekunder. Oke, yang selanjutnya ada aspek warna. Setiap warna dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan berbagai atas. Memahami karakteristik ini dapat membantu kita membuat pilihan warna dan membangun kombinasi-kombinasi warna. Nah, menggunakan warna dengan nilai kontras cenderung membuat bentuk menjadi fokus dan yang tajam. Sementara menggabungkan warna yang menyebukati nilainya akan memperhalus perbedaan antar elemen. Nah, di sini dapat kita lihat warna adalah tempat warna dalam spektrum. Runa merah dapat terlihat coklat pada saturasi rendah atau merah muda pada nilai pucat. Next. Oke, yang selanjutnya kita bisa lihat di sini ada contoh. Jadi, di gambar yang paling kiri atau ini, posisinya yang warna gelap yang ada hitamnya. Nah, itu adalah contoh di mana warna merah itu akan terlihat coklat dan gelap itu ketika pada saturasi rendah. Kemudian, yang di gambar yang tengah, di sini merah putih itu warna merah yang memudar yang menjadi merah muda itu adalah warna merah ketika pada nilai pucat. Nah, ketika digabung keduanya menjadi seperti gambar yang terlihat. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya masih dalam aspek warna. Nah, di sini ada dua gambar yang memperlihatkan warna. Di gambar yang pertama, itu ada seperti warna coklat dan merah. Yang gambar kedua, jika kita memperhatikan dengan detail, di situ ada warna merah dan warna merah muda. Warna pink, tapi pink tua gitu. Nah, di gambar yang pertama, warna-warna ini dekat dalam rona dan nilai, tapi berbeda dalam intensitasnya. Nah, kemudian yang di gambar yang kedua, warnanya itu memiliki nilai dan intensitas yang dekat dan hanya sedikit berbeda dalam rona. Jadi, yang warna gambar yang di pertama, itu terlihat kontras ya. Kemudian, yang di gambar kedua, itu warnanya itu seperti menyatu gitu. Next. Oke, yang selanjutnya ada graduated color wheel. Nah, setiap rona pada roda warna ditampilkan di sini. Dalam serangkaian nilai progresif atau nuansa dan rona. Coba kita perhatikan bahwa titik saturasi terbesar tidak sama untuk setiap rona. Kuning memiliki intensitas terbesar menjelang akhir skala nilai yang lebih terang sedangkan biru lebih intens di zona yang lebih gelap. Nah, gunakan roda warna ditingkat untuk mencari kombinasi warna yang serupa dalam nilai atau saturasi atau gunakan untuk membangun hubungan yang kontras. Jadi, dalam kita menggunakan warna itu tidak sembarangan, namun kita juga memperhatikan kombinasi warnanya, nilainya, saturasi, dan seperti itu untuk membangun makna yang bisa sampai kepada audiens dalam kita membuat desain. Lanjut. Dan kemudian adalah model warna. Permukaan itu menyerat dalam cahaya tertentu dan memantulkan kembali yang lain ke reseptor warna di mata kita. Cahaya yang dipantulkan kembali itu adalah cahaya yang kita lihat. Primer sejati dari cahaya tanpa adalah merah, hijau, dan buru. Sistem cahaya disebut aditif karena ketiga primer bersama-sama menciptakan semua warna dalam spektrum. Nah, secara teori, kombinasi cap merah dan hijau akan menghasilkan warna kuning. Namun, dalam praktiknya, pigment-pigment ini bergabung menjadi coklat kehitaman. Jadi, sistem warna berbasis pigment itu disebut subtraktif. Selanjutnya, metode pencetakan offset dan desktop menggunakan CMYK, sistem subtraktif warna yang tidak standar digunakan karena cahaya yang dipantulkan dari pigment cian dan magenta bercampur lebih murni menjadi warna baru daripada cahaya yang dipantulkan dari pigment biru dan warna. Oke, kemudian kita masuk ke CMYK. Nah, CMYK ini biasanya digunakan dalam proses pencetakan. Sementara, kalau untuk pelukis-pelukis itu menggunakan roda warna dasar sebagai panduan panduan untuk mencampur cat, pintar, cetak menggunakan rangkaian warna yang berbeda seperti jan, magenta, kuning, dan hitam yang ideal untuk mereproduksi tentang warna yang ditemukan dalam foto berwarna. Nah, CMYK ini dikenal sebagai warna proses dan pencetakan penuh warna disebut proses 4 warna. Pinter inkjet dan laser warna menggunakan CMYK seperti halnya peralatan cetak offset komersial yang digunakan untuk mencetak buku pada umumnya. Pada prinsipnya CMYK seharusnya menghasilkan warna hitam. Namun, campuran yang dihasilkan tidak cukup kaya untuk memproduksi gambar berwarna dengan rentang nada penuh. Jadi, hitam diperlukan untuk menyelesaikan proses 4 warna. X Oke, yang selanjutnya tinta transparan. Tinta printer transparan sehingga menjadi pencampuran warna saat warna terlihat satu sama lain. Pencampuran warna juga dilakukan secara optik ketika gambar dipecah menjadi titik-titik kecil dengan berbagai ukuran. Warna yang dihasilkan tercampur oleh mata. jadi sebuah gambar itu kalau misalkan apa ya dilihat lebih besar di zoom gitu itu akan terlihat titik-titik seperti piksel-piksel Nah, di situ terlihat berbagai campuran warna-warnanya. Selanjutnya Nah, selanjutnya kita juga sering dengar dengan RGB RGB ini adalah sistem aditif yang digunakan untuk mendesain di layar. Presentase yang berbeda dari cahaya merah, hijau, dan biru bergabung untuk menghasilkan warna spektrum putih. putih terjadi ketika ketiga warna berada pada kekuatan penuh. Hitam terjadi ketika nol cahaya atau dan dengan demikian nol warna jadi tidak ada warnanya ketika itu dipancarkan. Nah, setiap warna yang diberikan dapat dideskripsikan dengan nilai CMBK dan RGB serta dengan model warna lainnya. Setiap model atau disebut ruang warna menggunakan angka untuk menyampaikan informasi warna secara seragam di seluruh dunia dan di seluruh media. Monitor yang berbeda kondisi pencetakan dan stok kertas semuanya mempengaruhi tampilan warna akhir seperti halnya cahaya di lingkungan tempat warna dilihat. Next. Oke, selanjutnya ada cahaya transparan. Nah, medium cahayanya juga transparan. Warna gambar yang dipancarkan dihasilkan ketika warna cahaya yang berbeda bercampur secara langsung serta ketika piksel kecil yang berdekatan digabungkan secara optik. Lanjut. Oke, kemudian pencampuran warna optik. Detail dari billboard yang biasa kita lihat kertas billboard kertas cetak itu menunjukkan prinsip pencetakan proses empat warna CMYK yang sudah kita bahas sebelumnya. Dilihat dari kejauhan dintik-dintik warna bercampur secara optik. Jadi, yang kita lihat itu biasanya lebih fokus ke gambar di situ mau menggambarkan apa. seperti contohnya di sini menggambarkan di situ adalah foto mata manusia. Namun ketika dilihat dengan lebih dekat di situ terdapat pintik-pintik warna yang bercampur secara optik. Apapun model warna yang digunakan perangkat punak kita, jika kita melihat di layar itu adalah RGB. Jika ada kita melihatnya di media cetak itu warnanya CM Nika. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang interaksi warna. Teori ini dikemukakan oleh Joseph Albers yang merupakan seorang pelukis dan desainer yang mempelajari warna secara khusus. Menurut beliau, satu warna itu dapat memberikan efek yang berbeda, di mana contohnya dapat terlihat seperti gambar di bawah itu ada tiga kotak dengan gambar garis di tengahnya. Sebenarnya ketiga garis itu memiliki warna yang sama namun memiliki efek yang berbeda di mata kita karena warna latarnya yang berbeda-beda. Lanjut. kemudian selanjutnya ada efek bezel. Teori ini dikempakkan oleh Johan Friedrich Wilhelm von Bezel yang merupakan seorang fisikawan yang tertarik untuk mempelajari cahaya dan warna yang lanjut. Nah, beliau ini kebetulan juga merupakan seorang pembuat karpet dan ketika sedang membuat karpet beliau terilami bahwa ternyata pola warna yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda. Pola warna yang sama akan menghasilkan warna yang berbeda ketika warna latarnya juga berbeda. Seperti contohnya ada di gambar sebelah kanan yang atas ini adalah pola kotak berwarna merah ketika diberikan warna latar hitam maka akan menghasilkan efek yang lebih gelap. Sedangkan yang di bawahnya pola kotak merah ketika dibuat diberikan oleh warna latar yang lebih terang yaitu warna putih juga menghasilkan efek warna yang lebih terang. Kemudian selanjutnya ada getaran dan nilai. Menurut teori ini, ketika dua warna yang sangat dekat maka akan menghasilkan efek bercahaya seperti contohnya di gambar kotak yang sebelah kiri. Seperti yang bisa kita lihat itu ada warna hijau muda. Nah, warna biru dan hijau ini memiliki nilai yang dekat sehingga dapat memberikan efek hijau yang lebih bersinar di mata kita. Nah, begitu pula sebaliknya. Seperti di gambar yang sebelah kanan itu ada kotak warna kuning muda dan juga hijau. Nah, karena nilai kedua warna ini sudah begitu dekat, maka ketika kita lihat efek warna hijaunya itu tidak seterang ketika kita melihat di kotak biru seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Ya, selanjutnya ini adalah contoh getaran dan nilai untuk penerapannya di warna-warna yang lainnya. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada mendesain warna. Jadi, ketika seorang desainer memilih warna, itu mereka cenderung tidak memilih warna banyak dalam sekaligus, tapi memilih satu warna yang memiliki rentang beberapa warna, seperti contohnya di aplikasi yang dapat dilihat di bawah ini. Nah, desainernya menggunakan warna biru, kuning, dan hijau untuk melacak durasi dan intensitas latihan kardio, sehingga penggunaan rentang warna ini diharapkan dapat menyampaikan informasi lebih mudah kepada para pengguna aplikasinya. Lanjut. Kemudian ini selanjutnya adalah contoh penggunaan perpaduan warna hitam dengan beberapa warna lainnya. Seperti contohnya Black Plus One itu adalah merupakan gabungan antara warna hitam dan satu warna yaitu warna kuning. Black Plus Two yaitu adalah contoh penggabungan warna hitam dengan dua warna yaitu merah salmon dan biru kehijauan. Dan yang terakhir ini adalah Black is a color. Jadi konsep dari halaman website ini sendiri mereka ingin menampilkan sesuatu yang simpel tapi tetap terlihat elegan. Jadi pemilik website menggunakan warna perpaduan dari abu-abu dan juga hitam. Oke lanjut. Nah kemudian selanjutnya ada monopron di gambar sebelah kiri atas. Jadi pemilik website atau pemilik perusahaan ini menggunakan satu warna dominan yaitu warna biru untuk menampilkan branding dari perusahaan itu sehingga ketika penonton atau pengunjung melihat website ini langsung teringat dengan website pemilik brand atau pemilik perusahaan tersebut yang identik dengan warna biru. Kemudian selanjutnya ada hardlight jadi ini merupakan penggunaan cahaya di suatu museum seni yang menggunakan warna biru dan warna merah yang kontras sebagai perwakilan dari warna primer yaitu RGB. Oke bisa dilanjut. kemudian selanjutnya ada hot and cool jadi mereka dalam poster ini menggunakan warna primer yang sederhana sebagai warna latarnya yaitu di gambar ini ada warna biru dan warna merah yang kemudian ditimpa atau digabungkan dengan warna tipografi yang sederhana seperti warna hitam dan putih. Kemudian selanjutnya ada analogi alam seperti yang bisa dicontoh jadi pemilik desain desainer ini mencoba untuk menampilkan warna-warna yang mengingatkan orang-orang akan alam yaitu dengan menggunakan warna oran kuning dan juga hijau dalam penggunaannya. Dilanjut. Nah selanjutnya ini dia ada komplimen dekat. Komplimen dekat ini adalah penggabungan warna yang memiliki nilai yang berdekatan. Seperti contohnya digambar ada warna oran kemerahan dan yang memiliki nilai warna yang dekat sehingga ketika warna dekat ini disatukan itu diharapkan dapat menciptakan harmoni dengan rentang warna yang enak dan juga sejidik. Lanjut. Nah kemudian ini selanjutnya adalah penggunaan warna pada pola-pola untuk tiga gambar di sebelah kiri ini merupakan pola karya Joan Marshall. Nah meskipun pola ini sama tapi ketika diberikan warna yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda juga. Seperti contohnya di gambar yang kedua dengan mengkombinasikan warna-warna earth tone itu dapat menghasilkan efek yang lebih tenang. Sedangkan di gambar ketiga itu desainer memilih pemilihan warna yang lebih kontras sehingga warna dan efek yang dihasilkan itu lebih kuat dan lebih linear. Kemudian selanjutnya di tiga gambar kotak di sebelah kanan itu merupakan karya dari Cathy Evans jadi dia ini mencoba menggunakan bermain warna dengan elemen warna latar belakangnya. Jadi ketika latar belakangnya berwarna hijau maupun berwarna putih seperti yang di gambar nomor tiga itu dapat menghasilkan efek yang berbeda meskipun pola yang digunakan adalah pola yang sama. Oke lanjut nah jadi di sebelah kiri empat pola gambar di sebelah kiri merupakan karya Elizabeth Gibson yang juga memainkan warna-warna dalam mewarnai polanya dan di sebelah kanan ini merupakan karya Alan King dimana ketika warna mendekati nilai tetapi berbeda dalam warna itu dapat menciptakan efek yang lebih hidup di mata kita namun tetap terlihat lembut sedangkan di pola yang ketiga itu polanya juga ikut menjadi lebih lembut ketika kita menggunakan warna analog seperti warna biru lanjut nah kemudian ini adalah empat contoh gambar sebenarnya ini adalah merupakan sebuah pola yang umum digunakan pada pola Ubin di Portugis nah jadi dapat dilihat meskipun polanya sama tapi efeknya dapat berbeda di mata kita ketika menggunakan perpaduan warna yang juga berbeda begitu seperti contohnya ada warna coklat warna oranye warna merah muda dan juga warna biru dengan warna hijau itu jadi dikit pun sama bisa menciptakan efek yang belum tentu sama ketika warna yang digunakan berbeda lanjut nah yang terakhir nah yang terakhir ini adalah gambar langit jadi fotografer ini memanfaatkan warna bayangan dari gedung-gedung di sekitarnya yaitu warna yang terkesan hitam untuk membentuk pola huruf yang dibentuk oleh warna biru dari warna langit sehingga bisa dengan memadukan bayangan dan warna langit itu dapat menciptakan sebuah bentuk-bentuk alfabet yang bisa kita lihat seperti gambar di sebelah kanan ya mungkin sekian dari kelompok kami untuk kurang lebihnya selama presentasi mohon dimafakan dan terima kasih sudah menyimak gimana nih teman-teman udah semakin tahu belum tentang warna dan desain komunikasi visual semoga ilmu yang kami sampaikan boleh bermanfaat untuk kalian semua ya see you and I'll see you selamat menikmati selamat menikmati